Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Putusan Lancung Untuk Hakim Agung Dua hari berturut-turut, nalar dan rasa keadilan masyarakat diusik oleh para hakim yang menangani kasus korupsi di Bandung, Jawa Barat. Senin 31 Juli, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menyunat masa hukuman kepada Hakim Agung nonaktif Sudrajat Timiati dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara. Putusan itu sekaligus menganulir fonis sebelumnya dari PN Bandung. Esoknya, selasa 1 Agustus, Majelis Hakim PN Bandung membebaskan Hakim Agung Gazal Basaleh yang bersama Sudrajat tersangkut kasus korupsi dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung dari segala dakwaan. Gazalba tentunya menarik nafas lega karena akhirnya bisa keluar dari tahanan. Sementara Sudrajat, fonis itu memantik semangat baru untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Barangkali saja bisa dapat fonis bebas seperti rekannya itu. Dua putusan Hakim terhadap Hakim yang tersangkut kasus korupsi itu bertolak belakang dengan para penyuapnya Herianto Tanaka dan Ivan Dwi Kusuma. Keduanya harus menerima nasib masuk BUI lantaran terbukti menyuap Gazal Basaleh dan Sudrajat Dimiati dalam pengurusan perkara kasasi KSP inti dana. Bagaimana cara menjelaskan dua hal yang kontradiktif itu agar dapat diterima nalar publik? Penyuapnya dihukum sementara penerima suap mendapat korting hukuman atau bahkan bebas yang menurut Hakim karena kurangnya alat bukti yang disodorkan KPK. Dari dua fakta itu upaya pemberantasan korupsi rupanya masih menemui jalan terjal. Korupsi masih mendapat tempat di republik ini meski usia reformasi telah lebih dari 25 tahun. Label kejahatan luar biasa terhadap korupsi yang kemudian melahirkan KPK sebagai badan khusus untuk menumpasnya berhenti menjadi jargon kosong. Vonis ringan atau bahkan ada yang nekat membebaskan koruptor membuat negeri ini semakin buruk di mata internasional. Siapa pula yang mau percaya pada negeri yang masih jadi sarang koruptor? Dalam laporan tahunan Transparency International pada 2022 Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi Dari skala 0 sangat korup hingga 100 sangat bersih Indonesia berada di skala 34 turun 4 poin dari tahun sebelumnya Penurunan IPK itu turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global IPK Indonesia pada 2022 menempat di peringkat ke-110 dari 180 negara yang disurvey Padahal di tahun sebelumnya IPK Indonesia berada di peringkat ke-96 secara global Skor dari Transparency International itu amat tak mengenakan hati IPK 2022 itu menempatkan Indonesia di kelompok sepertiga negara terkorup di dunia Dan jauh di bawah rata-rata skor IPK di negara Asia Pasifik yaitu 45 Dengan nilai rapor 34 Indonesia duduk berdampingan bersama Bosnia dan Herzegovina Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone Sementara di Asia Tenggara Indonesia berada di peringkat 7 dari 11 negara Jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand Hati makin terasa tak enak saat Transparency International menegaskan Sepanjang 2022 lalu sebagian besar negara di dunia hanya membuat sedikit Atau bahkan tidak ada kemajuan yang berarti dalam mengatasi korupsi selama lebih dari satu dekade Pasalnya lebih dari 2 per 3 negara mendapat skor di bawah 50 dari 100 Seharusnya fonis terhadap peringkat hukum seperti Hakim Agung harus lebih berat Karena mereka adalah orang yang paling mengerti hukum Apalagi para Hakim Agung ini bertugas menjaga benteng keadilan terakhir di negeri ini Langit keadilan kian menghitam Negara yang berulang tahun ke-78 ini masih berkubang dalam korupsi Menyedihkan Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat arat Anda terkait editorial pagi ini Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia Dan saat ini sebelum kita berdiskusi lebih jauh Mas Jaka kita mau bertanya dulu Kita sudah tersambung oleh seluruh telepon dengan ahli hukum pidana dari Universitas Negeri Jember IGD Widiana Suarda Pak Suarda selamat pagi Selamat pagi Mas Leona Ya Pak Suarda memang Hakim itu kan disebut Wakil Tuhan Dan setiap putusannya tidak bisa diganggu-gugat Tapi terkait dengan putusan pengadilan di Bandung Baik negeri maupun tinggi terhadap dua Hakim Agung Banyak orang yang mempertanyakan Ini kok bisa ya Seseorang yang satu orang didiskon hukumannya Lalu yang lebih ajaib lagi Yang satunya lagi diputus bebas Pertanyaannya Kalau kemudian sudah diputuskan ini langsung berkekuatan hukum ya Tapi ada upaya banding atau kasasi Kalau menurut Anda ini kira-kira bisa kembali ke awal pikiran masyarakat Atau memang akan tetap seperti ini Pak Suarda Ya baik Mas Leona Ya kita memang dibuat kaget dengan putusan PN Bandung dan PT Bandung ya dalam dua hari ini Karena yang satu diponis bebas Kemudian yang satu diturunkan ya Ya Pudusan pidananya begitu Nah tentu yang perlu kita alami di awal Bahwa kepun putusan Hakim itu kan harus kita hormati Itu kita pasti ya diampal Maafi putusan Hakim Karena itu adalah kebebasan Hakim Dan kita menghormati itu Tetapi di sisi lain tentu memang Kita bisa melihat disini ada Keadilan publik yang rasanya Diabekan begitu Karena perkara korupsi ini Menjadi pelotongan publik Dan tentu harapan kita Ya setiap korupsi harus dipidana kan begitu ya Nah kemudian saya melihat gini Kalau itu putusannya bebas Tentu ada hal yang dinilai oleh Hakim Di dalam pemeriksaan itu Bukti-buktinya ya Ya tidak memenuhi pindah-pindah yang didakwakan oleh Jaksa kan gitu ya Nah disini ada kemungkinan Ada kemungkinan ya Yang pertama itu ya memang alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Itu tidak menguatkan Apk itu tidak menguatkan kesimpulan Hakim Untuk menyatakan bahwa ini terbukti Unsur tindak-tindak korupsi yang dilakukan Nah yang kedua bisa jadi Bisa jadi ya Ini ada persoalan ya Yang alat publik mungkin bisa disimpulkan Ini kok terjadi pengabehan alat bukti itu oleh Majelis Hakim Oke Nah ini dua hal yang tentu perlu kita pahami Ketika memang Hakim itu mengambil ponis depas Pak Suarda Pak Suarda di kasus Hakim Agung Nonaktif Gazal Basale Dua pemberi suap itu sudah dihukum oleh pengadilan Artinya memang terjadi kasus penyuapan Tetapi kemudian di ujung satunya lagi Tidak dihukum malah di ponis bebas Ini logikanya bagaimana ya Pak Suarda Ya itu dia itu kalau kita cermati secara sekilas ya Dimana Hakim mengatakan Tidak ada korelasi Antara penyuap dengan yang menerima suap disini Artinya memang menurut Majelis Hakim itu Tidak cukup bukti begitu ya Untuk mengatakan bahwa GS ini menerima suap begitu Nah ini tentu yang menarik gitu ya Artinya ini menurut saya ini sebuah kritik pada KPK ya Dalam menyediakan alat kunci itu Apakah memang demikian adanya begitu ya Atau kita berharap di proses kasasi nanti Itu KPK bisa lebih meyakinkan lagi Untuk mengatakan bahwa alat kunci yang diajukan itu Memang menunjukkan si GS ini juga terbukti menerima suap itu Ini padahal di Ya saya berharap disitu Artinya ada proses yang di kebuktian itu Itu memang belum begitu kuat begitu ya Artinya ini yang secara hukum kita bisa Ini perlu diuji lagi nih di kasasi Di pemberitaan dikatakan Pak Suarda di kasus GS KPK itu menyerahkan 645 barang bukti Salah satunya adalah hasil penyadapan Salinan percakapan Barang bukti uang 20 ribu dolar Singapura Dari Prasetyo Nugroho Yang adalah asisten hakim GS Ini kok kelihatannya janggal sekali begitu ya Kalau kemudian memang sama sekali Tidak ada keterlibatan GS Ini bisa tidak sih hakim melihat hal seperti itu Pak Suarda Ya itu dia Karena kita kan tidak mengikuti persidangan secara detail ya Mas Leonat kita tentu tidak menumpulkan Apakah itu memang terbukti atau tidak di persidangan Tapi keyakinan saya bahwa Kalau memang alat bukti ini tidak kuat Di tingkat PN dan hakim mengatakan tidak terbukti Maka kita menunggu ujiannya di kasasi gitu ya Kita berharap Ini juga tidak yang pertama kan Mas Leonat Sebelumnya kan tidak ada itu Kasus yang di Bandung Barat itu ya Itu kan juga si apa namanya Ada pelaku yang diponis bebas juga di Di perkara itu gitu Pak Suarda kalau nanti kasasi diajukan KPK Lalu ternyata hasilnya adalah membalikan putusan bebas ini Pertanyaannya Apakah para hakim yang memutus bebas ini Masih boleh lagi memegang palu begitu Atau seperti apa menurut Anda Nah ini tentu persoalan lain ya Yang perlu kita cermati juga Dan disini peran KY nanti menurut saya Juga penting ya untuk melakukan palu Itu ranahnya ranah yang lain menurut saya Kita berharap Dalam kes ini KPK tentu harus lebih fight lagi Di Mahkamah Agung Untuk memastikan bahwa Bukti yang mereka ajukan itu Yang Mas Leonat sampaikan Itu memang kenar adanya begitu Gitu Mas Oke Kita harapkan memang benar-benar Keadilan masih ada Dan Lembaga peradilan di Indonesia Masih menjaga murwahnya Untuk saat ini terima kasih Alihukum pidana Universitas Negeri Jember I Gede Widiana Suwarda Sudah mencerahkan kami Selamat pagi Pak Suwarda Selamat pagi Mas Jaka singkat dulu Memang kan kita Mengedepankan asas Praduga tak bersalah Tapi kalau kemudian Ini KPK ya Yang menurut sebagian orang Biasanya sih sangat berhati-hati Untuk mengajukan kasus ke pengadilan Kemudian kalau kemudian ternyata Kasasi itu membuktikan Membalikan putusan bebas ini Apa artinya nih Mas? Ya tentu saja Ada kesalahan di Apa? Di tingkat pertama kan Dan saya pikir KAY tadi Pak Suwarda Betul bahwa Ya KAY harus segera Turun tangan Untuk Untuk Apa dalam takutnya Menyelidiki Kasus ini Meskipun KAY juga Tidak punya Kewenangan yang begitu besar Untuk memberikan sanksi Kepada hakim misalnya Tapi kan mereka punya Punya hak untuk memberikan Rekomendasi bahwa Seorang hakim Mungkin Menyalahi kode etik Atau segala macam Itu kan bisa 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 diberikan Rekomendasi Bahkan kalau tidak salah Akhir 2022 itu Lebih dari Sepuluh Atau hampir Dua puluh Rekomendasi Yang diberikan KAY Salah satunya adalah Pemecatan Tetapi semuanya kan Lagi-lagi tergantung Ke MA Apakah Rekomendasi itu Dijalankan Atau tidak Tetapi apapun Bahwa Rasa keadilan publik Dalam kasus ini Kan betul-betul Terusik Tadi disebutkan Apa Yang menyuap Di ponis bersalah Yang diduga Disuap Kok tidak Dinyatakan bersalah Itu kan pertanyaan mendasar Betul tadi Pak Suwarda Bilang Bisa jadi Karena alat buktinya Memang tidak cukup kuat Yang diajukan oleh KPK Beberapa hari yang lalu Ini juga disoroti oleh Beberapa pengamat hukum Apakah KPK tidak terlalu Cermat Cermat Memberikan alat bukti Atau KPK sebenarnya Sudah memberikan alat bukti Yang begitu kuat Tetapi Hakim Melilainya lain Tetapi apapun Kita tidak Tidak terlalu Apa Memusingkan soal itu Yang kita inginkan Adalah keadilan Apapun itu caranya Apakah KPK Harus Betul-betul Kembali memberikan Bukti yang Lebih kuat Atau Hakim nanti Di tingkat Kasih Sebetul-betul Punya hati Nurani Untuk memberikan Keadilan Seperti yang Dienginkan masyarakat Dan nanti kita tunggu Kita uji Apakah Murwah di lembaga Peradilan itu Masih ada Salah satu Yang juga sering disebut-sebut Mas Jagat terkait Kasus dua Hakim Magung Ini adalah Karena yang mengadili Ini atau yang memutuskan Adalah Hakim-hakim yang Levelnya di bawah Mereka Ada juga rasa sungkan Ada juga Semangat korps Yang kemudian Mungkin muncul Itu Kelihatan ada Indikasi itu Atau tidak Kalau menurut Anda Ya kita harapkan Tidak ada Indikasi seperti itu Tetapi Faktanya Kan jiwa kurusai itu Kadang Dimaknai secara sesat Oke Bahwa Mentang-mentang Satu institusi Mentang-mentang Satu lembaga Mentang-mentang Satu profesi Terus saling melindungi Itu kan tidak boleh Melindungi Apalagi Melindungi dalam hal kejahatan Dalam hal yang keburukan Itu yang tentu saja Kita Protes keras Kita kritik Luar biasa Kita akan lanjutkan Selepas jeda Mas Jagat Dan pemisah Tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia Kembali Seusai Headline News Pukul 7 Waktu Indonesia Barat Media Indonesia Mengajak Anda Untuk mengakses Fitur premium e-paper Dengan sajian Content berbasis Intelektual Dan meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil dengan lebih Dinamis Melalui e-paper Media Indonesia Yang dapat tanda akses Kapan saja Dimana saja Caranya mudah Download aplikasi Media Indonesia Di Android Atau ketik link e-paper Media Indonesia Atau bisa scan QR Code Pada layar kaca Anda Klik tab e-paper Di bagian samping Layar tablet Anda Daftarkan data diri Serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia Sesuai dengan kebutuhan Anda Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari Semua bisa Anda dapatkan Hanya di e-paper Media Indonesia Untuk informasi lebih lanjut Hubungi customer service Di nomor 0811-1201-2018 Atau kunjungi media sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Bumisah Anda masih bersama kami Di editorial Media Indonesia Dan saat ini Mas Jaka Kita mau mendengarkan juga Pendapat masyarakat kita Saat ini sudah terhubung Dengan Bumisah Metro TV Di kawasan penjahat Jakarta Selatan Anda Ibu Ong Mei Hua Ibu Ong selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Selamat pagi Mas Jaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bagaimana Ibu Ong pendapat Ibu Ini kelihatannya putusan lancung Atau memang penuntut yang Kurang memberikan bukti yang kuat Sehingga akhirnya ada yang bebas ini Bagaimana Bu? Iya Sungguh sangat aneh Naib Bang Leo Mas Jaka Jadi Mahkamah Agung Putusan gelap Makin gelap Dan Bagaimana kita Agar Mahkamah Agung itu Dihormati masyarakat Karena itu peradilan yang paling tinggi Nah sekarang TV Cor memutuskan Yang nyuap dihukum Lalu yang Menerima Bebas Independensinya Hakim ini bagaimana Bang Leo Apakah tidak Atau keblinger Atau sudah kerasukan dengan korupsi Tuh kata Bapak Apa sudah Gak waras lagi kah Bu Ong Ya Katanya ya Bu Ini yang saya dengar Kan ada Uang Barang bukti Dalam kasus GS ya Gazalba Itu 20 ribu dolar Singapur Diterima Asisten Gazalba Prasetyo Nugroho Katanya Asisten ini Yang bermain sendiri Begitu Mengatasnamakan GS Sehingga itulah Salah satu alasan Hakim Membebaskan GS Menurut Ibu bagaimana Begini Kalau di Mahkamah Agung Bang Leo Tidak mungkin Pelaku ini Apa Berjalan sendiri Tentunya ada asisten Lalu asisten ini Sebagai Penyambung lidah Daripada Hakim Agung Ibu tidak nuduh ya Tetapi Ya memang Apa Pelakunya Itu memang Ya ini Apa namanya Setelah darahnya Adalah Hakim Agung Lalu asisten ini Katanya Asistennya bermain sendiri Bu Ong Naib Tidak mungkin Bang Leo Tidak mungkin Bang Leo Oke Tidak mungkin Tidak itu seorang Mantan Hakim Tentu tahu Tentu tahu bagaimana Bang Putusan ada di tangan Hakim Bang Bukan di asisten Bang Oke Ini sangat Memalukan Sangat menyedihkan Oke Terjadilah Makkamah Agung Langit hitam Untuk peradilan Baik Kalau masih ada Almarhum Al-Kawsa Artijo Tidak mungkin Bang Bapak itu 30 tahun Menjadi Hakim Tapi tidak pernah Melakukan putusan Yang aneh Semoga saja Inden-indensi Hakim-hakim ini Seperti zaman dulu Jangan Kemasukan angin Bang Jangan Kemasukan angin Baik Terima kasih Ibu Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Ong Mehwa Di Pejatian Jakarta Selatan Di belakang Ibu Ong Ada Pak Bion Di Mataram Nusa Tenggara Barat Pak Bion Selamat pagi Halo Selamat pagi Ibu Ong Lio Bang Jaka Selamat pagi Assalamualaikum 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 Pak Bion Volume Televisinya Dimatikan saja Pak Supaya tidak Bergulung Silahkan Pak Oke Langsung Pak Bion Pendapat Anda Silahkan Singkat padat saja Baik Jadi Begini Bang Lio Dalam Konsep Hukum Pidana Tidak Satupun Anak negeri Dibisa Dipidana Tanpa Mempunyai Kesalahan Dalam Konsep Pris Prah Nah Dalam hal ini Saya tidak Tidak Pengacaranya Tapi saya coba Mengkaji Konstruksi Hukum Jaksa Sebagai penuntut Umum Dalam Proses Persidangan Hakim Akan memutus Perkara Berdasarkan Bangsa Persidangan Persoalannya Adalah Dalam Dakwaan Jaksa Ini saya Coba Mengkaji Memberikan Konstruksi Hukum Karena saya Tidak Pengacaranya Mereka Langsung saja Singkat padat Jadi Jaksa Dalam hal ini Melakukan Dakwaan Itu Kurang Dalam konteks Pokok perkara Dengan Membuktikannya Sebentar Supaya Ini pencerahan Hukum Bagi rakyat Ya langsung saja Waktu kita Tidak terlalu Banyak Pak Bion Silahkan Pak Oke Jadi Jaksa Tidak Bisa Membuktikan Dalam Pakta Persidangan Terhadap Apa Dakwaan Mereka Itu Satu Lalu yang Kedua Yang Kedua Kata Kata Prispa Ini Putusan Bebas Ini Merkis Suar Jadi Kalau Tidak Nah Kursi Extraordone Crime Putusan Ini Adalah Extraordone Crime Jadi Putusan Bebas Ini Luar Biasa Nah Ada Upaya Hukum Kakasi Oleh Karena Itu Jaksa Sebelah Penuntut Umum Coba Kita Kembali Mengkaji Amar Pertimbangan Adilung Pertimbangan Jaksa Apakah Bisa Membuktikan Jaksa Di Kakasi Nanti Nah Untuk Melakukan Review Terhadap Dakwanya Itu Yang Kedua Lalu Yang Ketiga Ini Tidak Luar Biasa Pak Bang Lio Bang Jaka Saya Pengacara Pernah Membela Klinsa Dengan Putusan Bebar Nah Persoalannya Sekarang Mahkamah Agung Sebagai Institusi Hukum Tertinggi Bisa Saya Membalik Putusan PN Bandung Untuk Tidak Membebaskan Daripada Hakim Agung Ini Tentu Jaksa Dalam hal Ini Betul Hati-hati Supaya Dia cermat Demi Sondak Wah Mungkin Itu Di Mataram Nusa Tenggara Selamat pagi Pak Di belakang Pak Bion Ada Pak Ramadhan Di Jambi Selamat pagi Pak Ramadhan Selamat pagi Pak Leo Dan Pak Jaka Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Pak Pendapat saya Pak Leo Dan Pak Jaka Melihat Mendengar Mendengar Kasus ini Tidak Perlu Pakai Kacamata Seperti Pak Leo Dan Pak Jaka Itu Melihatnya Yang menyogok Saja Sudah ngaku Dan sudah Di hukum Saya yang tidak Pernah Sekolah Hukum Ini Sesuatu Yang Aneh Bin Ajaib Di negeri kita ini Maka itu Persoalan-persoalan Yang aneh ini Pak Jaka Kita punya K.Y Maksud saya K.Y ini Jangan Giginya Yang ompong Itu dikembalikan Lagi Pak Leo Jangan dikasih Kuku yang palsu Dan Gigi yang ompong Yang tidak mampu Menggigit itu Maka Kami Masyarakat kecil Berharap K.Y ini Komisi 1 DPR Membuat hukum Yang lebih tegas Lagi Agar Hakim-hakim Yang nakal-nakal itu Bisa Diambil Alih oleh K.Y Yang Selama ini Wakil kita Untuk mengawasi Hukum Negeri ini Maka itu Berharap K.Y Jangan Sampai lagi Menjadi Macan ompong Dan kukunya Tidak berguna Terima kasih Pak Leo Dan Pak Jaka Assalamualaikum Warahmatullahi Bergantung Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ramadhan di Jambi Untuk pendapatan Anda Selamat pagi Pak Jangan sampai Kukunya Ompong Eh giginya Ompong Kukunya Kuku Pausu Bagaimana Mas Jaka Ya saya pikirkan K.Y juga Terbatas Dan itu kan Memang undang-undangnya Seperti itu Kalau kita mau Memperkuat K.Y Ya Ubah dulu Undang-undang Jadi gitu Tapi lepas dari Apapun Tadi Ibu Ong Menarik ya saya pikir Pikiran masyarakat juga Hampir sama ya Bahwa jangan-jangan Kasus ini semakin Menebalkan Apa Dukaan-dukaan Buruk Bahwa Lembaga Beradilan itu Emang Tidak independen Karena ada pengaruh-pengaruh Tertentu Salah satunya Karena tadi Ibu Ong Menyebutkan Karena kerasukan korupsi Mungkin bisa kita Lihat dari Apa Temuan atau Kajian dari Transparasi Internasional Indonesia Beberapa waktu Lalu Ada 10 persoalan Dalam lembaga Beradilan Yang saya lihat Adalah Di antaranya Pertanyaan bahwa Seperempat dari Responden Itu mengaku Dia tahu Bahkan menjadi Korban Praktek korupsi Di beradilan Kemudian Disebutkan pula Bahwa Semua pihak Di lembaga Peradilan Berpeluang Melakukan korupsi Dan hakim Adalah pihak Yang paling besar Peluangnya Melakukan korupsi Karena pemutus ya Iya karena pemutus Satu lagi Yang menurut saya Agak relevan Dengan kasus ini Adalah Pengambil keputusan Itu punya Peluang Paling besar Paling terbuka Untuk melakukan Penyimpangan Penyimpangan Terkait dengan Korupsi Korupsi itu kan Tidak hanya Terkait dengan uang Korupsi juga bisa Korupsi Kewenangan Korupsi Kebijakan Karena pengaruh-pengaruh Lain di luar uang Jadi saya pikir Apa yang Yang Disampaikan Beberapa penelpon Tadi menyebutkan Bahwa Lembaga peradilan Harus mengembalikan Citranya Mengembalikan Wibawanya Mengembalikan Murwahnya Dan itu Memang harus Betul-betul Diperhatikan oleh Mahkamah Agung Jangan sampai Mahkamah Agung Itu terus-terusan Menjadi Salah satu Institusi yang Tingkat kepercayaan Publiknya Tidak terlalu besar Dan kasus-kasus Seperti ini kan Semakin Menebalkan Apa Buruknya citra Mahkamah Agung Kita tidak Belum bisa Memastikan Apakah Putusan bebas Itu betul-betul Karena Bukti yang kuat Atau karena Buktinya memang Sudah kuat Tetapi Diabikan oleh Hakim Tetapi ini kan Merusak citra Peradilan Merusak citra Mahkamah Agung Dan hanya Mahkamah Agung Yang bisa Mengembalikan Citra itu Yang bisa Memulihkan Wibawa itu Bukan yang lain Bukan masyarakat Bukan negara Tetapi mereka Yang bisa Mengembalikan itu Jadi di tingkat Kasasi nanti Akan kita uji Kalau kemudian Nanti ya Ini kan kasasi Kemungkinan besar Akan dilakukan ya Diajukan oleh KPK Tapi Pertanyaannya begini Mas Joka Kalau kemudian nanti Kasasi ternyata Menguatkan putusan Bahwa ya memang Tidak ada Bukti yang kuat Menunjukkan bahwa GS ini Yang menginisiasi Atau menerima swap Bahwa misalnya Yang bermain ini Hanya asistennya sendiri Mengatasnamakan Hakim Katanya begitu Apa artinya Untuk Peradilan kita Ya kita kembali lagi Ke logika publik Kalau alasannya Tidak cukup bukti Kalau kita kan Lagi-lagi kembali Ke premis awal Penyuapnya Dinyatakan bersalah Yang diduga Disuap Dinyatakan bebas Kalau alasannya Apa Uang suap itu Hanya dikinimati Oleh asisten Pak Kasalba Itu kan Agak-agak aneh juga Naif ya Kalau kata bohong tadi Naif Karena putusan Yang dibuat Oleh Kasalba Itu sesuai Yang diinginkan Oleh penyuap Jadi Ada benang merah Yang sangat kuat Tapi ini sekali lagi Sekedar Masih dugaan ya Nanti kan bukti Bersalah tidaknya Itu ada di Ada di peradilan Jadi Ya Hanya ada dua pilihan Di Di Mahkamah agung Apakah Mengikuti logika publik Akal sehat publik Rasa keadilan publik Atau Apa Mengendepankan Atau Apa Semata-mata Berprinsip bahwa mereka Independen Berprinsip Imparsial Independen itu kan Tidak boleh Semaunya Tetapi harus juga Didasekan oleh Oleh Mempertimbangkan Kepentingan Kepentingan publik Rasa keadilan publik Bukan berarti Hakim itu Karena independen Dia terus Menjadikan Suka-suka saya Iya Suka-sukanya kan Tidak boleh juga Mereka kan Ditunjuk oleh Negara Dibiaya oleh Rakyat Untuk menegakkan keadilan Atau cukup Atau cukup oleh KPK Iya Sebenarnya kan Pertimbangan-pertimbangan Yang Yang seperti ini Yang membuat Rakyat itu juga Kok begitu ya Dulu kan kita ingat juga Ketika Ponis Hakim Terhadap Jaksa Pinangki Misalnya waktu itu Yang sangat ringan Karena Sebagai Salah satu pertimbangan Karena Punya anak balita Tetapi kok Keterdakwaya lain Tidak berlakukan Yang sama Jadi Standar ganda Apa putusan-putusan Seperti ini Standar ganda Yang seperti ini Jadi menimbulkan Kecurigaan-kecurigaan Di kalangan masyarakat Jangan salahkan Kalau masyarakat itu Masih memandang Apa Agak sinis Terhadap rembaga peladilan Tetap memang Faktanya seperti itu Bagaimana Kedepannya Apakah ini akan Benar-benar Diperhatikan Sungguh-sungguh Kita akan bahas Di bagian berikut Mas Jaka Pemisa tetap bersama kami Editorialnya di Indonesia Segera kembali Terima kasih Yang masih bersama kami Dan kita ada di bagian akhir Diskusi kita pagi ini Mas Jaka Waktu saya mulai Mempelajari hukum Itu ada Simbol Dewi Keadilan Kalau saya cari di internet Namanya Dewi Temis Gambarnya adalah Perempuan Yang memegang timbangan Sama beratnya Satu tangan lagi Pegang pedang Dan yang paling penting Adalah matanya tertutup Nah pertanyaannya Masih tertutup Tidak sih Mata dari Pengadil-pengadil Di negeri ini Saat ini di Indonesia Ya kalau faktanya Ya sebagian Terbuka Karena Tergantung Berapa banyak Begitu ya Yang mau diberikan Ya kalau kita lihat Dari data ya Misalnya sampai akhir 2002 itu kan Ada 21 hakim Yang terbukti Atau menjadi Tersangka Kasus korupsi Kalau kita bandingkan Dengan jumlah hakim Yang ada di Indonesia Itu memang sangat Kecil Kan jumlah hakim Itu sekitar 8 ribu Tapi pertanyaannya Apakah hanya 21 hakim Apakah tidak ada lagi Hakim-hakim Yang lain melakukan Perbuatan lancong Jangan-jangan Tapi belum ketahuan Itu kan Kan jadi Pertanyaan Pertanyaan publik kan Jadi ya Kalau kita lihat Apa Sekali lagi Data ya Itu kan Tingkat kepercayaan Tidak ada Lembaga peradilan Itu juga belum Belum Sesuai yang kita harapkan Itu bahwa Bukti Lembaga peradilan Masih harus melakukan Apa Pemenahan Harus melakukan Bahkan perombakan Kalau bisa jadi Kalau 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 kita lihat Kan banyak juga yang Merisaukan Sebenarnya kan sudah ada Perbaikan Sejumlah perbaikan Sistem ya Seperti apa Di Makabong itu Dengan sistem satu atap Jadi semuanya Dipusatkan Ke satu Satu pintu Dengan harapan Untuk mencegah Penyeimbangan-penyeimbangan Tetapi kalau kita lihat Faktanya Itu kan justru Ya Belum sepenuhnya Bisa mensterilkan Dari perbuatan-perbuatan Yang tidak baik Bahkan kalau kita lihat Kemarin baru saja Sekretaris MA Lagi-lagi juga kena Jadi ada juga yang menganggap Sebenarnya harus ada Pembenahan secara ekstrim Kalau dulu kan ada yang mengusulkan Sudah Impor saja hakim Itu yang pernah dilakukan oleh Georgia Mereka yang hakim-hakim Yang itu di Berhentikan semua Kemudian untuk mengisi Kekosongan Dia mendatakan hakim Dari Inggris Dari Amerika Dari Belanda Tahun 1970-an Itu juga pernah dilakukan Malaysia dan Singapura Mereka mendatangkan Hakim Dari Inggris Karena Sistem hukumnya Sama dengan Inggris Tugas mereka apa Pertama dia melakukan Apa Memutus perkairan Yang serius Kemudian juga mendidik Calon-calon hakim Atau hakim-hakim muda Dan kalau kita lihat Hasilnya Sekarang mereka Jauh lebih bagus dari kita Tetapi apakah Tidak terlalu ekstrim Dengan cara seperti itu Itu yang harus Dipertimbangkan oleh negara Kalau kita tidak Melakukan cara-cara Yang begitu radikal Ya MA Hakim-hakim itu Harus berubah Harus berbenah Dalam diri mereka Kalau mereka tidak juga Berbenah Ya tidak ada salahnya Suatu saat Ya tidak 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 Salahlah Kalau kita benar-benar Mengipur hakim Itu Yang saya khawatir Jujur Kalau kemudian Lembaga peradilan Begini terus Nanti lama-lama Orang tidak percaya Kepada sistem hukum Ya Dan jangan-jangan Pakai hukum rimba Dan sebenarnya Ada pepatah yang Yang menurut saya Sangat bagus ya Selama Sapu itu Sapu kotor Belum kita bersihkan Ya Apapun kita Bicarakan Soal hukum Itu akan Ya ama Omong kosong melaka Kotor ya Iya Oke Kita harap Apa yang kita Sampaikan disini Mas Jaka Menyumbangkan Kepada Lembaga peradilan Semoga Para hakim Apalagi hakim Agung Tidak mengeluarkan Putusan yang lancung Mas Jaka Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Sampai jumpa Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari Download Metro TV X10 Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi